Iko gak sekarang udah kita tau top banget sekarang udah jadi aktor dan luar biasa sekali permainan filmnya itu waktu melamar menjadi aktor itu gimana itu awal-awalnya terjun dunia itu ya awal-awalnya waktu itu sih ada sutradara dari Wells dia bikin dokumenter tentang silat dia datang ke beberapa daerah ke Sumatera Barat ke Jakarta ke Jawa Barat ke Sumatera Barat dia bikin dokumenter kurang lebih ada lima perguruan yang bisa dibilang kurang apa hampir punah lah perguruan nya jadi ada namanya Silei Harimau Silei Tuo Kumango ada beberapa silat yang Kutang Badendo Kutang Badendo lailah laku terus datang ke Jakarta datang ke perguruan saya namanya tiga berantai disitulah lalu dia datang beberapa perguruan dari Betawi dari setelah itu lagi ketemu sama saya langsung ditawarin gitu main film mau bikin film tentang silat Oh luar biasa setelah menjadi aktor silat begitu masih takut kerupuk masih bisa ngancurin kerupuk enggak coba le bisa dites ada pandre ini sudah siapin oksigen peragaman belumnya sebenarnya enggak sih awalnya saya lah lebar Oh tahun 71 terus 72 awal saya terjun ke modeling karena masalahnya waktu dikontrak 2 judul di calling jam 8 di syutnya jam 2 oke masih bisa sekolah begitu dapet raport brandweer seperti itu akhirnya ditawarin sebagai model misalnya terima gitu udah sempet bikin album kayaknya album foto udah ada 18 kalau eddy selito baru album tahun berapa itu di bleaching rambutnya kayaknya saya bleaching ini mulai tahun 98 Oh bareng masaya 97 Oh mereknya apa bisa jangan stop mereknya ini mereknya forever jadi nggak bakal bisa hilang jadi ada bisa hilang ini ada tenang Aduh ini juga salah satu bintang dalam film The Raid siapa lagi kalau kita sudah ini semua udah pada tahu pasti kan ini bukan seseorang yang baru tapi dia ada seorang senior dalam dunia profesional rei 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 saya tapi bahas masalah berlebi disitu Om rei bermain sangat sadis sampai menembakkan kepala anak buah satu persatu itu pendalaman dalam karakter seperti itu bagaimana Om Apakah sebelumnya ada latihan-latihan ada duduk enggak aku pernah nyutup main teater amyutra dari teater itu di Solo di rumah sakit jiwa jadi aku melatih 50 orang gila Oh jadi pengalaman-pengalaman itu membuat suatu apa ya kekuatan tersendiri jadi saya melihat waktu main itu enggak lihat sudah gini tapi apa dibalik dibalik Sule ini ada maksudnya dibalik ke ini luka waktu lu kejahatan-kejahatanmu penipu-penipuan ibu-penipu terhadap cewek-cewek itu aku terhadap ibumu gitu kakakmu semua ada di sini tidak ya perkataan ayo sudah tidak sesuai dengan kepribadian saya amin apa apa yang dikatakan mungkin benar-benar ikutin mulu apa yang benar mukanya bikin sendiri hahaha tapi anda sendiri waktu di film kiamat sudah sembuh Oh ya kiamat sudah dekat maksudnya kiamat kebetulan sudah sembuh sakit kemarin kiamat sudah dekat ya Iya ini aktornya itu sebenarnya pedalaman karakter ya karena disitu saya berpas mengambil sepatu ya sepatu terus ada anak kecil yang membawa sepatu tuh Pak Andre di situ mengajar-gejar ya apa yang ada dalam pikiran Pak Andre pada waktu berakting yang saya pikirkan pada waktu itu agar cepat selesai syuting supaya dapat honor siapa saya tahu kalau yang ini bukan tampang lurah dari tampangnya kayak RT orang-orang itu telurah ditutup tutup 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 wampus ada orang-orang kalau padamnya orang-orang 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 sudah pergi kayaknya ada orang kalau gitu saya jadi orang-orang jadi lur apa lur perasaan saya kenal bahwa celirut ini perasaan saya kenal ini ini masa lemur sama saya di kampung-kampung Oh ya masih bisa kelurahan kamu pindah sekarang sini di Jakarta ada geregetnya sama sekali ini ktp aja nggak bisa bukan bukan oke mantep lampu-lampu ya enggak saya diri aja bentar-bentar tambahan foto wah habis baterainya main di the red juga kan jadi buldog ini red dog red dog red dog red dog red dog ini apa ini nih dua-duanya bang ini aja nih keren banget keren banget nih power ranger bernempat nih mantep nih inilah yang telah menggemparkan dunia perfilman di Indonesia maupun di dunia turut tangan dulu buah asli